Aku benci semua murid yang ada disini Aku marah, aku benci kalian semua Kalian terlalu pintar Aku akan membuli kalian Lihat gunting ini, kalian semua akan kuhancur Hai teman-teman, selamat datang di channel MeloBean Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman Dan jangan lupa untuk di subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel MeloBean Terima kasih Halo guys, selamat datang lagi di channel MeloBean Di video kali ini kita akan main Roblox lagi Dan di video kali ini guys, MeloBean takut banget nih Apa Loli kamu gak takut? Jangan, jangan, jangan Loli Sembunyi aja sih ini kocak Kita kan ceritanya lagi ngumpet nih Iya, kamu yang jago, kamu yang hebat Kamu gak penakut? Udah Loli, iya MeloBei penakut MeloBei takut banget guys Soalnya wanita yang di awal video Dia adalah seorang pembuli guys Dia seperti bukan seorang wanita Apa Loli, MeloBei noob banget Iya gak apa-apa Loli Daripada MeloBei mau di kill nantinya Kamu tau sendiri kan, tadi dia teriak-teriak saat Pak Guru gak ada Loli Bahkan dia ngancam pake gunting guys Kata si Loli, ayolah kamu cowok lawan dong Bukan masalah gitu Loli MeloBei soalnya takut banget Loli Apalagi MeloBei kan juara satu MeloBei selalu diincar guys Soalnya MeloBei terlalu pintar Katanya gak boleh ada yang lebih pintar darinya Kemarin kan MeloBei berada di kamar kecil Untuk buang air kecil guys Tiba-tiba dia datang Terus masukkan kepalanya MeloBei di closet dong Apa Loli kamu akan menghajarnya? Jangan, jangan, jangan kocak Aku geprek juga kamu lama-lama ya Gak usah Loli Kalau kamu melawannya MeloBei gak akan kasih contekan kepada kamu nih Nah gitu dong Bukannya apa Loli MeloBei takut kamu kenapa-napa? Ya kamu jago, kamu hebat Oke guys itu sebabnya MeloBei dan Loli berencana untuk bolos dari sekolah ini guys ya MeloBei dan Loli ingin kabur, ingin pindah sekolah MeloBei gak suka sama pembuli seperti ini guys Oke sebelum kita lanjut ke episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena resumen itu gratis ya Ada yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Dan apakah kalian ada cerita tentang dibully? Silahkan kalian komen di bawah guys ya MeloBei sih sering dibully karena MeloBei terlalu pintar Apa Loli? Karena MeloBei terlalu noob Ya terserah kamu dah Ayo Loli kita mulai Kita lihat dulu Sepertinya gak ada dia guys Dia ada di ruangan ini Jangan berisik, jangan manggil-manggil Loli Namanya ya ampun Jangan diketok-ketok Loli Kabur Namanya adalah si Keroli guys Oh no Itu dia Loli Ternyata kita salah kelas kocak Dan pintunya gak bisa dibuka lagi Apa Loli kamu ingin menantangnya? Jangan Loli Jangan Loli MeloBei gak ingin terjadi apa-apa terhadap kamu Aku sudah menahanan diriku untuk tidak marah Kamu berani-beraninya mengejikku Loli Tunggu aja saat pulang sekolah Akanku habisi kau Waduh gawat banget Dia udah marah guys Lihat tuh badannya besar banget kan Ayo Loli Ayo Loli sini Loli Cepat kocak kamu juga sih Buat apa kamu ngejekin dia? MeloBei tertangkap guys Apa yang terjadi? Ada jumpscarenya gitu rupanya ya Katanya kan dia akan nyerang kamu saat pulang sekolah Apa? Kamu akan tunggu di gerbang Jangan-jangan Kita gunakan waktu kita untuk bolos sekolah Loli Bukannya MeloBei anak yang nakal guys ya Tapi karena MeloBei sangat benci terhadap seorang pembuli Lebih baik MeloBei pindah sekolah daripada satu kelas sama pembuli guys Ayo Loli cepat kabur Cepat kabur Dan wow Lihat nih guys Sekolahnya diberantakin sama si pembuli tadi dong Bayangkan Jangan sampai kepleset Loli Hati-hati kocagi Dia malah kepleset Iya kita nggak boleh injak yang warna-warni ini guys ya Oke sekarang kita jalan lagi Kenapa tempatnya gelap dan lampunya kedap-kedip seperti ini Jangan-jangan Dia menangkap MeloBei Kabur Loli Dia bawa gunting Dia ingin membunuh MeloBei sepertinya MeloBei takut banget Ayo kabur-kabur Kamu juga ketakutan kan? Apa nggak? Loli awas Ada gunting kocak ngagetin aja Apa kamu nggak takut? Mana ada? Kata kamu tadi Tunggu aku MeloBei Blah-blah-blah-blah Oke kita lanjut aja Kata si Loli Kamu terlalu banyak ngomong Iya-iya sabar dong Disini ada gunting-gunting raksasa Ini miliknya sepertinya Jangan-jangan dia punya ilmu hitam lagi guys Dia bisa menggerakkan benda-benda gitu sepertinya Dan sekarang kita akan masuk ke dalam van ini Ayo Loli kita masuk ke dalam Dan disini ada kipas angin van Kita nggak boleh terkena kipas anginnya Ya Meninggoy Oke kita coba sekali lagi Ya Loli meninggoy Lewat samping bisa nggak sih kita coba dulu Oh bisa Loli lewat samping aja Loli lebih aman Apa? Kalau lewat samping noob banget Ya ampun Ya-ya yang jago Padahal tadi dia meninggoy guys ya Dan wow Tempat ini berlava Ya Meninggoy MeloBei Oh ini jembatan-jebakan Sepertinya mungkin warna biru Ya meninggoy juga Dan kata si Loli gunting yang warna pink Nah bener banget guys Dan berikutnya yang mana lagi nih Apa MeloBei duluan? Ya-ya MeloBei akan coba yang pink Oh bener Loli Yeay MeloBei berhasil Ya Kamu kayaknya nge-lag deh Loli Dan sekarang kita lanjut lagi Ke pintu ini guys Ini ruangan apa? Ruangan basket dihancurin dong Tidak Padahal MeloBei suka banget main basket Malah dihancurin Apa Loli? Biar MeloBei nggak malas Maksud kamu apa? Biar nggak main mulu Tapi kan MeloBei juara satu terus Kocak Ini adalah hobinya MeloBei Siapa yang sama hobinya Seperti MeloBei main basket? Komentar di bawah guys ya Masa sekolah sampai dihancurin kayak gini Kocak Ngeri juga tuh wanita ya Oke sekarang kita jalan Ya ampun WC sampai dihancurin Closetnya dibanting-banting guys ya Sampai bocor-bocor gini airnya Wah hati-hati Loli Bisa ke preset air di situ Loli Lompat Ya meninggoy Oke sekarang kita lanjut lagi Hati-hati Loli bisa ke preset kamu Apa MeloBei terlalu lebay Beneran kocak tuh Lihat Kita jadi jalan slow mo gitu guys ya Ayo Loli kita lanjut aja Lompat sini Untung aja nggak ada poopnya guys ya Iyuh Kalau ada poopnya Sangat menjijikan Dan akhirnya kita sampai di perpustakaan guys Disini ada penjaga perpustakanya Kerli ada di perpustakaan Oh no si pembuli itu ada di perpustakaan guys Gunakan buku mantra sehingga dia tidak bisa menyerang anda Menemukan pintu Oh ternyata bener Loli Dia memiliki ilmu hitam Ini dia bukunya Kita akan ambil guys Apakah ini kita ambil lagi? Kok nggak bisa kocak? Apakah dia nyerang? Ini dia si Kerlinya Dia udah peduh dengan darah guys Sepertinya dia udah membunuh semua siswa Ayo Loli kabur Dimana jalan keluarnya guys? Jalan keluarnya Oh ini dia pintunya Loli Ayo cepat Yeay Kita berhasil Oh my mom Kalian lihat buku-buku disini Paterbangan semuanya Bahkan jadi besar juga guys ya Dan sekarang kita berada di lorong sekolah guys Disini ada tanda-tanda Ini kayak salib gitu Lalu disini ada coret-coretan Kerli was disini Oh dia ada disini guys Kita harus berhati-hati Loli Disini ada lava juga coy Ayo Loli cepat Kocak Kita keluar aja dari sini Kata si Loli Nggak usah takut Kamu terlalu lebay Wow Komputer disini dicabut listriknya Lalu dibuatin jebakan kayak gini guys ya Nanti kita bisa kesetrum gitu jadinya Lompat Iyap Iyap Berhasil Dan sekarang kita berada di lorong kelas lagi Oke Kita lewat sini Ayo Loli buruan Loli Sekolah ini jadi lebih mengerikan lagi guys Bahkan disini ada cairan-cairan hijau No Loli meninggoy Melwi malah ikut ikutan meninggoy Kayak Romeo dan Juliet Loli Kata si Loli Jangan mulai Melobi Ya 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 Melwi bercanda doang Iyap Ayo cepat-cepat Kita kabur dari sini Dan sekarang kita masuk ke dalam vannya Sepertinya sekolah kita udah hancur nih guys Diancurkan Sama si Kerli Pembuli Dan Oke Defet Kerli Oh my Apa yang terjadi Perhatian pemberitahuan Maksudnya gimana Loli Kamu dimana Loli Melwi kok sendirian Jangan-jangan Melwi diculik sama si Kerlinya guys Oke Mana nih si Kerli Melwi punya pedang disini Apakah Melwi akan melawannya guys Tapi dia dimana Kocak kok gak ada Kita masuk ke sini aja Iya kok dia kagak ada Nah Melwi ingin melawannya Padahal Kok dia gak ada Bayangkan Oke kita lanjut aja Kita akan mencari si Loli guys ya Jangan-jangan dia yang udah melawan si Kerli lagi Dan menyelamatkan Melwi guys What Terima kasih Loli Kita lompat sini Iyap Hei kawan-kawan Apakah kalian melihat si Loli Apa dia sedang bertarung dengan si Kerli Pembuli Oh my mom Loli Semoga aja dia menang guys Iya berhasil Dan sekarang Melwi berada di mana nih Labirin sepertinya guys Oke kita akan jalan aja ke sini Oh Loli Apakah kau di sekitar sini Oh ini dia jalan keluarnya Kita keluar dari sini Dan jalan terus Dimanakah si Loli Loli Jangan-jangan dia udah meninggoy lagi guys Dan akhirnya kita keluar dari sekolah guys Yeay Oh Loli Apakah kau baik-baik saja Oh kau baik-baik saja Hah Kau telah mengalahkannya Yang bener aja dong Apakah kamu terluka Loli Apakah kamu aman Wow Hebat banget Luar biasa Pertarungan cewek telah dimenangkan oleh si Loli Ayo Loli Sekarang kita langsung pulang aja Loli buruan Ya meninggoy dong Di sini mobilnya rusak Oh ini bekas pertarungan kalian Loli Yang bener aja dong Mobil aja sampai hancur guys Dan di sini Loli ditabrak Hati-hati Loli Ya meninggoy lagi Mobilnya terlalu cepat guys Ya ampun Pelan-pelan dong kocak Oke berhasil Dan selanjutnya ada anak-anak yang lagi main lompat tali Yap Melwi gagal Melwi kagak tau main lompat tali guys Dan si Loli udah sampai di sana aja Oh iya dia kan cewek guys Dia hebat kalau main lompat tali ya Gak kayak Melwi Ya meninggoy lagi Udah kalau gitu kita skip stack aja biar cepat ya Siapa nih yang jago main lompat tali Komentar di bawah sebanyak-banyaknya guys ya Nah kita udah sampai di sini Waduh cepat banget tuh larinya pelan-pelan Loli lompat Di sini ada tabung-tabung Yang gak boleh kita injek Oh bukan tabung itu tong sampah guys Nah kita berhasil Selanjutnya kita jalan lagi Masuk ke goa ini Dan akhirnya kita sampai Yeay Kita berhasil kabur dari sekolah guys Dan kita sampai di mana Oh di taman nih Loli Ada istana balon juga nih Boing boing Lompatnya tinggi banget Seru Dan ya guys Mungkin cukup sekian di episode kali ini Tentang Melwi dan Loli Kabur dari sekolah pembuli Dan kalau kalian suka di episode kali ini Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya Comment dan di subscribe Bye 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 Bye